Intro Pemirsa Aetila atau Tilang Elektronik mulai diberlakukan di Kota Jambi mulai 3 Desember 2018 Uji coba dilakukan selama 1 bulan pada 14 titik persimpangan yang diawasi CCTV di Kota Jambi Sejak tanggal 3 Desember 2018, Kota Jambi melakukan uji coba tilang baru yang disebut dengan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE sendiri adalah sistem yang proses perilangannya bukan lagi dilakukan oleh petugas di lapangan melainkan menggunakan CCTV CCTV yang digunakan bisa melihat dengan jelas nomor polisi kendaraan yang ada di persimpangan Di lokasi tilang elektronik kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di Jalan Raya Uji coba dilakukan pada 14 titik persimpangan di Kota Jambi Ada pun jenis pelanggaran yang akan ditindak oleh tilang elektronik diantaranya Pertama, pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabu pegaman Kedua, pengendara yang menerobos lampu lalu lintas Ketiga, pengendara yang parkir sembarangan Keempat, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm Kelima, pengendara yang melawan arus Dan keenam, pengendara yang melanggar aturan marka jalan Pemirsa terus perbaru informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv Saya Agus Soleh Naba, sampai jumpa